Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang menangkap tiga anggota geng motor sadis yang kerap melakukan pembegalan dan perampokan terhadap korbannya. Para pelaku melakukan pengeroyokan dan kekerasan terhadap korban untuk dirampas hartanya, terutama ponselnya. Kawanan geng motor ini melakukan aksi brutalnya dengan menyetrum, memukul, hingga membacok korban. Dalam konferensi Pers di Mapolres Karawang pada Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023, Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pihaknya berhasil menangkap tiga anggota geng motor berinisial NSA, RHY, dan DS, yang kerap melakukan aksi pengeroyokan dan kekerasan terhadap sejumlah warga di Jalan Kertabumi, Karawang Barat pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Menurutnya, geng motor ini awalnya janjian dengan geng motor lainnya untuk bersama-sama melakukan kejahatan, namun tidak jadi sehingga mereka beraksi tanpa geng motor lain dan memilih korbannya secara acak. Saat kejadian korban AJ, SH, AF berboncengan motor dan melintas di Jalan Kertabumi depan PLN Karawang Barat, kelompok geng motor yang berjumlah empat orang dan menggunakan dua sepeda motor langsung mengejar korban. Salah satu pelaku menyetrum korban hingga mereka terjatuh. AF berhasil kabur dan menjadi saksi, sedangkan dua orang korban AJ dan AS warga Palumbon Sari, Karawang Barat, dan Mekarjati, Karawang Timur dikeroyok dan dibacok, kata Wirdanto. Atas kejadian tersebut korban membuat laporan kepolisi yang ditindaklanjuti hingga berhasil menangkap tiga dari empat pelaku. Dikatakan, para pelaku melakukan perlawanan saat penangkapan sehingga pihak kepolisian melumpuhkan mereka dengan timah panas di daerah kaki. Untuk satu pelaku lainnya yang buron, pihak kepolisian sudah berhasil mengidentifikasinya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!